10 DOSA BESAR Dosa adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Allah. Sebagai manusia biasa kita tidak luput dari dosa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, sehingga Allah memaafkan dosa yang telah diperbuat hambanya jika bertaubat. Namun sebagai orang beriman kita juga harus menjauhi dosa-dosa besar, karena dosa besar hanya bisa ditebus dengan hukuman yang sangat berat. Dan semoga kita jangan sampai melakukan dosa yang paling besar, yang tidak bisa dimaafkan yaitu berbuat syirik. Ini adalah 10 DOSA BESAR MENURUT PANDANGAN ISLAM. 1. Syirik atau Menyekutukan Allah Syirik menurut bahasa berarti syarikat atau sekutu. Menurut istilah Tauhid adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu selainnya yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, orang yang melakukannya disebut dengan musyrik. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. 2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifat orang-orang sesat, dan pesimis terhadap karunianya merupakan sifat orang-orang kafir. Karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Rabbul Nga'alamin. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan mereka. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 3. Merasa aman dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. 4. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua Orang yang paling banyak jasanya dan paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Seseorang yang durhaka termasuk dosa besar. Perbuatannya antara lain membentak, menghardik, berkata tidak sopan, dan lain-lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabba arsyaki, yaitu orang yang sombong lagi celaka. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Yang kelima, membunuh Hak-hak yang paling utama bagi setiap manusia yang dijamin pula oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan barang siapa yang membunuh seorang emyumin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya. 6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Oh sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kenalanat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. 7. Memakan riba Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Orang-orang yang makan, mengambil riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. 8. Lari dari medan pertempuran Maksudnya, saat kaum muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. 9. Memakan harta anak yatim Memakan harta anak yatim hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan kepada kaum muslimin untuk membantu mengasuh dan mendidik anak yatim. Apabila anak yatim dianiaya dengan cara memakan hartanya, maka itu termasuk dosa besar. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Yang ke sepuluh, berbuat zina. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-Hur'an dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Naudzubillahimin zalik, mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari dosa besar tersebut dan dijauhkan dari api neraka jahannam, sehingga kita semua bisa masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya arobbal enge alamin. Terima kasih telah menonton!